Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, aku mempunyai pedang panjang Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang Kalau berjalan prok-prok-prok, aku seorang kapiten Saudara-saudari yang terkasih, ada umat Jakarta Yaitu anggota kur katedral, mengirimi saya banyak oleh-oleh Salah satunya adalah pedang komando ini Yang saya pakai menjadi alat beragam Terima kasih Salam komando Saudara-saudari yang terkasih Waktu saya kecil, saya pernah bercita-cita menjadi tentara TNI, tentara, kapiten, komandan, perwira Dan dengan pedang keperwiraan atau pedang kehormatan ini Yang menjadikan simbol kegagahan Gagah, tegas, disiplin Tapi ada teman-teman yang mengejek saya Kalau kamu jadi tentara, gimana kamu bisa perang? Karena ketika musuh mengejar kamu Mau menembak kamu Kamu harus sembunyi Ketika kamu sembunyi Perutmu kelihatan karena perutmu besar Maka musuhmu akan menembak perutmu Dor Perutnya bocor Karena perut tidak bisa disembunyikan Kepala, muka boleh sembunyi Tapi perutnya menonjol ke depan Maka saya tidak layak untuk menjadi tentara Saudara-saudari yang terkasih Tentara identik dengan disiplin Perwira identik dengan orang yang tegas Bahkan terkesan angker Tetapi ada juga tentara seorang perwira Yang dekat dengan anak buahnya Kita mengenal banyak jenderal-jenderal Di Indonesia ini Yang memperhatikan anak buahnya Dari cerita-cerita buku biografi mereka Kita bisa tahu Bahwa ada komandan Seperti Pak Benny Mordani Ketika akan membahaskan Sandra Di pesawat Garuda Yang dibajak pada waktu itu Seorang jenderal turun langsung Sehingga anak buahnya Tidak bisa menolak Dan tahu-tahu Sudah di bandara Detik-detik mau operasi terjadi Maka orang menganggap Pak Benny adalah Dekat dengan anak buahnya Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini Juga berbicara Tentang seorang perwira Ketika Yesus Sedang berjalan-jalan Di Kapernaum Kemudian Yesus bertemu dengan Para tua-tua Orang-orang Yahudi Mereka dititipi pesan Oleh seorang perwira Di Kapernaum itu Perwira yang dekat dengan Orang-orang Yahudi Yang dekat dengan tua-tua Yang banyak membantu Orang-orang di situ Walaupun dia orang Romawi Tetapi dia ternyata Dekat dengan Orang-orang Yahudi Yang pada waktu itu Merasakan Bantuannya Perwira itu mengatakan Hambaku sakit Minta tolong kepada Yesus Supaya menyembuhkan Hambaku yang sakit itu Lalu para tua-tua Pejabat-pejabat Orang-orang Yahudi Datang menemui Yesus Tolong Hamba dari perwira Di Kapernaum ini Sakit keras Tolong disembuhkan Dia banyak membantu Kita semua Membantu Orang-orang Yang ada di sekitarnya Dia baik hati Bahkan Hambanya pun Ketika sakit Dia prihatin Dan diberi perhatian Khusus Maka Yesus Mulai Merasakan Perlu untuk Memenuhi Permintaan perwira itu Menyembuhkan Hambanya Yang sakit parah Kemudian Yesus berjalan Menuju Ke rumah perwira itu Tetapi Begitu perwira Tahu Yesus O-T-W Ke rumahnya Dia cepat-cepat Mengirim Hamba Yang sehat Dengan pesan Bahwa Yesus Jangan datang Ke rumahku Aku tidak pantas Menyambutmu Di rumahku Maka Aku ini Seorang perwira Katakan saja Semuanya Pasti akan terjadi Saya sebagai perwira Kalau mengatakan Pergi Orang-orang akan pergi Kalau mengatakan Lakukan ini Orang-orang akan Melakukan itu Maka Kamu jangan ke rumahku Aku ini orang yang Tidak pantas Kau kunjungi Maka Heranlah Yesus Surprise Bagi dia Dia belum sampai rumah Dan mengatakan Kepada orang banyak Saya belum pernah Menjumpai Iman Sebesar ini Di antara Kalian Orang-orang Yauti Kemudian Yesus pun Menyembuhkan Sembuhlah Hamba itu Dari sakit Kerasnya Maka Kemudian Ketika Utusan-utusan itu Pulang ke rumah Dia mendapati Hamba Yang sakit Parah itu Sudah sembuh Sudah sehat Dan mereka pun Percaya Sudara-sudari Yang terkasih Yesus mengatakan Tidak pernah Aku lihat Iman sebesar ini Saya teringat Pada kisah Seorang Mahasiswa Tahun 2007 Saya mendampingi Mahasiswa Di UNS Solo Dan Saya bekerja Atau ditugaskan Di Wisma Mahasiswa Solo Saya menemani Mereka Suatu saat Pada waktu itu Gereja Merayakan Sentesimus Anus Dan menunjukkan Bahwa ini Karya sosial Gereja Gereja Juga Mencoba Merayakan Secara besar-besaran Hari Bumi Maka Wisma Mahasiswa Solo Pada waktu itu Juga Merayakan Hari Bumi Mahasiswa-mahasiswanya Menjadi Orang Yang terdepan Dalam Kepanitiaan Bahkan Kami Mengadakan Panggung terbuka Di Alun-alun Dimana Waktu itu Banyak Pencong-pencong Pelacur-pelacur Yang ada Disitu Untuk Memberikan Simbol Gereja Juga Hadir Untuk Menyelamatkan Mereka Semua Untuk Berkarya Di tengah-tengah Mereka Memberi Harapan Di tengah Mereka Maka Saudara-saudari Yang terkasih Waktu itu Ada Kedoprak Lesung Bahkan Pak Rudy Sebagai Wali kota Juga Hadir Memberikan Sambutan Dan Yang Menarik Adalah Ini kerja Besar Tiga hari Acaranya Berturut-turut Saya Hanya Memodali Satu juta Dan acara Tiga hari ini Habis Tiga puluh juta Karena Anak-anak Mahasiswa Mahasiswi Anak-anak Muda ini Kreatif Untuk mencari Dana Untuk membuat Kegiatan Yang menarik Dan mengesankan Banyak orang Di antara Kerja Kerja Itu Ada Seorang Yang Sebetulnya Diremehkan Oleh Teman-temannya Namanya Bahkan Menjadi Bulian Yaitu Sering Dipanggil Krete Krete Itu adalah Anak Buaya Maka Dia Yang Badannya Kurus Yang Kalau diajak Ngomong Tidak Konsentrasi Bahkan Kadang-kadang Salah Sambung Cara Nanggapinya Yang Tidak Pernah Diperhatikan Tetapi Dia Ahli Di bidang Korel Pada Waktu itu Program Dan Dia Diberi Tugas Membuat Desain Karena Tiga Acara Besar Maka Desain Itu Juga Banyak Dan Bermacam-macam Ada Pameran Lukisan Ada Pentas Seni Dan Juga Ada Karya Sosial Pada Waktu Itu Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Anak Muda Mahasiswa Yang Tidak Disangka-sangka Itu Yang Kadang Bisa Tell me Kalau Diajak Ngomong Tidak Nangkep Tetapi Dia Justru Menunjukkan Komitmennya Sampai Akhir Sampai Lembur-lembur Dia Membuat Desain-desain Yang Rumit Yang Bagi Saya Waktu itu Juga Tidak Paham Tentang Korel Itu Dia Bisa Membuat Program Itu Detail Bagus Ada Empat Atau Lima Desain Yang Dia Buat Untuk Rangkaian Acara Itu Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Orang-orang Menjadi Heran Mahasiswa-mahasiswa Lain Juga Yang Sering Membuli Dia Juga Heran Ternyata Dia Orang Yang Komitmen Orang Yang Sering Diledek Dipuli Dipanggil Krete Anak Buaya Yang Tidak Ada Harganya Tetapi Ternyata Dia Menyelesaikan Tugasnya Semuanya Beres Semuanya Tepat Waktu Dan Akhirnya Bisa Dinikmati Oleh Banyak Orang Dinikmati Oleh Tidak Hanya Para Mahasiswa Tetapi Juga Beserta Acara-acara Itu Yang Memanggil Seluruh Kaum Solo Pada Waktu Itu Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Kadang-kadang Orang Menyepilikan Perwira Itu Dia Orang Yang Kafir Orang Yang Bukan Yahudi Orang Romawi Perwira Dia Yang Mengawasi Orang-orang Yahudi Dari Pemberontakan Tetapi Di luar Dugaan Justru Dia Secara Hidup Keagamaan Beriman Dalam Dipuji Oleh Yesus Dan Tidak Hanya Memperhatikan Para Pemimpin-pemimpin Lokal Untuk Meredam Pemberontakan Ternyata Dia Memperhatikan Dengan Tulus Bahkan Hamba-hambanya Prajurit-prajuritnya Orang-orang Di bawah Tanggung jawabnya Dia Perhatikan Dia Beri Pelayanan Secara Khusus Dia Tidak Memakai Kuasa Di dalam Menghadapi Segala Masalah Tetapi Dengan Hati Sudah 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 Terkasih Mari Kita Coba Renungkan Apakah Ada Di antara Kita Yang Seperti Perwira Itu Disebelikan Tetapi Ternyata Dia Punya Komitmen Dia Selalu Memberikan Perhatian Kepada Kebutuhan Kebutuhan Sesama Dan Akhirnya Berkorban Bagi Mereka Sudah Kita Seperti Itu Atau Kita Hanya Panjat Sosial Hanya Menunjukkan Pamer Saja Supaya Kita Dipuji Supaya Kita Dianggap Hebat Sebetulnya Di bawah Itu Adalah Iman Yang Omong Kosok Yang Tidak Punya Dasar Maka Mari Kita Bangun Iman Kita Supaya Kita Sungguh Berbuat Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Salam Kamir Kegaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat